Halo Sobat Badminton, saya Fung Permadi, pelatih tunggal BP Carum. Dalam video analisis pertandingan ini, saya akan menjelaskan bagaimana bermain tunggal yang baik. Dalam poin ini, dalam permainan Rally ini, Sabda dan permain lawan dari Axis juga mengembangkan satu permainan yang tidak seperti lastimnya, permainan bulu tangkis untuk tunggal. Yang lastimnya itu dibuka dengan bola-bola lock dan drop, tapi untuk permainan kali ini, Sabda terlihat untuk selalu menurunkan bola dan untuk lebih cepat mengambil bola di net, sehingga memaksa lawan untuk selalu mengejar bola-bola dari dia. Masih sama dengan yang tadi, bahwa Sabda selalu, bahkan dalam melakukan lob pun, dia melakukan lob yang serang, yang relatif tidak tinggi, sehingga memaksa lawan untuk tidak mempunyai peluang untuk melakukan persiapan untuk menerima pukulan-pukulan dari Sabda yang sebelumnya. Pada pertandingan kali ini, saya lihat bola juga cukup cepat ya, jadi ini membuat seorang pemain yang menerapkan cara bermain menyerang seperti ini, yang lebih bisa mengambil keuntungan. Karena apabila kita akan melakukan bola lob, itu cenderung menggunakan tenaga yang sedikit lebih besar saja, bola bisa out. Jadi juga ini karena ada hubungannya dengan bola yang cepat. Kita lihat kedua pemain pun juga melakukan pukulan juga seperti sedang bermain ganda, dengan pukulan-pukulan yang kecil relatif, sehingga jadi lebih mudah untuk mengontrol tenaga, karena koknya lebih cepat. Jadi kedua pemain ini mengembangkan satu cara permainan yang agresif sekali. Kita lihat selalu bahwa Sabda selalu juga berusaha melakukan smash, untuk bisa mendapatkan poin. Kita lihat bagaimana dia dari posisi terjatuh pun, selama ada kesempatan dia akan selalu berusaha melakukan pukulan smash. Sekian video analisis pertandingan dari saya, sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel youtube PP Jarum. Terima kasih telah menonton!